Hai roti awka gulung ini adalah roti awka gulung roti awka gulung roti yang sudah viral jadi seperti ini ya kemasan kardusnya nah masan kardusnya satu karton satu kardus isi 60 rupis berat bersihnya 60 gram jadi roti awka ini sudah halal Indonesia ya jadi Anda tidak usah khawatir taruh roti ini sudah roti ini insya Allah sudah halal untuk dikonsumsi karena sudah ada label halal Indonesia kemudian kita balik nah ini nah roti awka gulung roti gulung awka itu ada beberapa varian rasa ada rasa coklat rasa keju rasa stroberi rasa durian rasa blueberry rasa vanila rasa nanas dan rasa berapa dan roti gulung awka ini diproduksi oleh Indonesia bageri family Bandung Indonesia yang beralamatkan disini ya yang kita bahas kali ini adalah roti gulung awka rasa keju ya kita unboxing sama-sama ya kita unboxing bersama-sama dismalai rohmannrohim seperti ini ya roti awka gulung rasa keju tadi satu karton isi 60 isi 60 piece ini ya roti ini ya roti awka seperti ini ya jadi roti gulung rasa keju awka roti gulung awka sudah terdaftar di BPMRI ini nomornya ya bisa dilihat sendiri ya kemudian ini diproduksi oleh PT Indonesia bageri family Kabupaten Bandung kode posnya 40287 Indonesia roti awka gulung ini memiliki berat bersih 60 gram ya ini expirednya masih lama ya masih oh bulan 7 ini baru dapat kemarin sekarang tanggal 20 April ini tanggal bulan 7 Juli 2024 expirednya ya kalau di belakangnya ini ini adalah komposisi dari roti awka kemudian ini juga informasi nilai gizi bisa dibaca sendiri ya ini sudah lengkap ini ajaran 2500 dan bisa diperoleh di toko rejeki snek toko rejeki snek beralamatkan di Jalan Pasar Layur, Desa Banjarjo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih